Hai nah Hai otomatis suaranya hilang dan terprotek ya itu cara kerja OCP nya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel info gadget Oke teman-teman kali ini info gadget akan berbagi tutorialnya teman-teman Bagaimana caranya agar power amplifier kita aman daripada konslet ya teman-teman baik itu konslet ketika outspecker nya terhubung ya teman-teman atau ada arus luar tegangan luar melalui outspecker ya teman-teman jadi kita harus menggunakan speaker protector nah disini saya akan membahas speaker protector dengan menggunakan sistem plus OCP ya teman-teman disini kita akan Jum ya Nah disini ada Hai injek OCP nya teman-teman jadi sistem rangkaian OCP nya jadi disini ada plus minus plus minus ya nanti akan saya jelaskan jadi fungsi dari protector speaker ini Hai selain pada umum-umumnya speaker protector ya teman-teman Nah disini ada penambahan injek OCP nya ya teman-teman jadi ada penambahan pengaman agar transistor final kita ya teman-teman transistor final kita aman daripada konsletnya ketika rangkaian driver nya itu bermasalah jadi kalau speaker protector biasa itu agar agar menahan atau memprotek jika ada DC offset yang keluar ya teman-teman tapi disini plus penambahan OCP nya itu yang dimaksud ya teman-teman jadi selain pengaman speaker jadi menjeda out menghilangkan suara jaduk juga kita bisa menggunakan spek speker protektor ini ya teman-teman melindungi spekker ya maupun amplifier jika saat live itu terjadi konsleting memutus arus berlebih pada out spekker ya teman-teman dan disini juga dilengkapi dengan OCP ya teman-teman keunggulan jika sewaktu-waktu power atau kabel spekernya ya out konslet maka spekker protektor ini akan otomatis off dan memutus out amplifier nya ya teman-teman otomatis spekker aman power pun juga aman itu yang diharapkan ya teman-teman oke kita langsung ke proteknya air bukan proteknya ke prakteknya teman-teman bagaimana sistem ini kita akan di sistem ini bekerja saya akan langsung contohkannya teman-teman Oke kita langsung coba colokan ya kita style musik ya teman-teman nyalain spekker protektor ya bentar kita matikan lampunya segini lebih bagus kita ulangi ya nyalainya nah udah ada suara klik itu relay nya otomatis sudah bekerja ya oke kita akan coba putar musiknya udah saya hubungkan ke sound card ya teman-teman nanti kita konsletkan konsletkan out speaker nya teman-teman ya teman-teman eh kita coba play musiknya Oke kita coba ya hai 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 oke ini kabelnya ya kabel speakernya ya teman-teman kita akan shortkan ya teman-teman lihat ya Nah ini ini belum ya belum ya kita coba besarkan lagi Hai nah terlihat ya Hai proteknya menyala Hai jadi kabel Hai speakernya terlihatnya Hai bentar nah ya teman-teman Hai ya oke tidak ada rekayasa ya teman-teman jadi untuk eh mengembalikannya kita harus lepas Hai jeknya ya jeknya tolokannya kita harus lepas ya lalu kita Hai pasang lagi ya hai oke selanjutnya saya akan menunjukkan cara pemasangannya ya teman-teman Oke sebelum kecara pemasangannya bagi teman-teman yang baru menemukan channel info Godcat klik dulu tombol subscribe nya ya teman-teman jika video ini bermanfaat Oke langsung saja ke cara penyambungannya ya teman-teman Oke teman-teman seperti ini ya cara pemasangannya sebelumnya saya jelaskan dulu sebelum ke perakitannya Hai pada umumnya untuk speaker protector itu menggunakan Hai tegangan CT ya teman-teman di sini menggunakan tegangannya 15 ct-15 apa yang dimaksud dengan ct-15-15 itu ini adalah input tegangan dari langsung dari trafo ya Nah seperti ini di trafo itu ada keluarannya tiga kabel ya ct ini hitam ct yang ini dua Hai outputnya ya bisa 15 bisa 18 tergantung spek dari trafo yang teman-teman punyai disini langsung menggunakan 15 ct-15 ct nah jika teman-teman tidak punya trafo ct ya teman-teman teman-teman bisa menggunakan langsung menggunakan tegangan DC ya arus searah langsung tancapkan saja kabelnya ke elko ini ya plus minusnya ya tapi dengan syarat plus minusnya ini Hai nya teman-teman bisa bisa menggunakan tegangan 15 ya di atas 12 volt ya teman-temannya karena disini akan di turunkan menjadi tegangan 12 volt ya untuk mengaktifkan si relay ini ya jadi jangan jangan tegangan di bawah 12 volt ya teman-teman di atasnya saja nanti diturunkan ya menggunakan step down ini ya 7 8 12 ini teman-teman Oke selanjutnya kita akan pasang ya di driver ini ya teman-teman ini menggunakan tipenya bukan sunken ya merek-merek abel-abel nih teman-teman sunken bukan sunken tapi mirip sunken ya abel-abel teman-teman ya untuk uji coba saja ya teman-teman kalau uji coba mah tidak usah yang bagus-bagus ya oke kita akan pasang untuk ini kan stereo ya teman-teman ya kita menggunakan yang mono saja mono itu artinya saya pasang ya ini kan ada dua pasang ya stereo kanan dan kiri kita pakai yang kiri saja yang ini ya oke nanti cara pasangnya itu ground ini sini ada ground ini kan sudah saya pasang sekun ya teman-teman aslinya tidak ada sekun ground akan masuk ke city dari si trafo ya di sini ya trafo dari setelah disarahkan kan ada city ya tengah-tengah teman-teman ya atau ambil-ambil di city di driver bisa ya nah di sini ada ground ya tanda ground itu ya tempelkan saja kesini biasanya sini groundnya ground ke power aja langsung ya kesana ke PSU ya teman-teman oke selanjutnya nanti kita rangkai dulu nanti saya akan jelaskan ya teman-teman ya saya rangkai dulu ya di sini di input L ini ya kita kita sambung kabel ya kita pakai yang L dulu ya karena kita pakai yang mono kita sambung kabel ini merah sini kesini nah ini ke jalur speaker ya nah di sini ada mereknya speaker atau teman-teman bisa tempel di sini di antara kapasitor ini ya yang emitternya ya makanya kalau di driver itu ada biasanya speaker SP ya atau ditempel di kapasitor ini ya oke itu inputnya kemudian yang output output ini yang ini output ini ini kan input tadi udah ke speaker ya ke speaker ke driver terus ini output ini output L ini ini kita menuju ke sambungan ke speaker ya sambungan ke speaker ya jack ke speaker ya nah ini nanti nyambung ke speaker sini ya oke speaker lalu sudah ya semua ya ini L output L input L lalu yang OCP ya yang ini yang OCP ini E E E ini ada simbol negatif dan positif nah maksudnya itu ini kita sambung yang kabel ini yang buat OCP ini ke untuk yang negatif ini kan negatifnya ada nih ini negatif kabelnya cari nanti disambung ke emitter ya emitter yang bagian negatif transistornya biasanya yang negatif itu ditandai dengan kode SA ya disininya disini SA kalau yang Sanken dan Toshiba ya biasanya di depannya SA ya SA itu negatif kita sambung disini nih teman-teman di emitter ini di kaki ketiga ini ya BCE ya basis collector emitter nah disini ya negatif yang tipe PNP negatif tengah ya ini yang ujung nih ya teman-teman oke terus yang positifnya dimana positifnya yang kabel satunya lagi yang ini kan ada yang bagian positif nih ya disambung ke transistor satunya lagi yang tipe SC ya sama di emitter juga di ujung yang kaki ketiga ya BCE disini emitter oke sudah sih sebenarnya itu aja sih tidak banyak yang ini ya oke selanjutnya untuk yang ground ya untuk yang ground itu kita sambung ke ground utama aja ya power supply ya oke teman-teman sudah itu penyambungannya tidak begitu sulit ya teman-teman untuk yang ke speaker negatifnya ya sambung ke ground juga intinya itu saja sih oke teman-teman dan sekian dahulu tutorial dari Info God Guide jika video ini bermanfaat terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih